Intro Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Harum Luar Dalam. Adapun firman Tuhan terambil dari Amsal Pasal 4 Ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Parfum adalah perlengkapan wajib bagi banyak orang. Parfum yang berfungsi untuk membawa keharuman di sekitar tubuh kita ini dapat membawa rasa percaya diri bagi setiap orang yang memakainya. Parfum sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Kata parfum berasal dari bahasa latin, parfum, yang berarti mengasapi. Salah satu bentuk parfum tertua berupa pembakaran dupa dan herbal aromatik yang digunakan dalam pelayanan keagamaan. Mesopotamia dan Mesir adalah yang pertama kali menghidupkan budaya pemakaian parfum. Setelah itu beberapa negara lain juga mengikutinya. Seperti Tiongkok kuno, Israel, Arab, Yunani, dan Romawi. Karena Mesir menjadi penemu awalnya, maka penggunaan awal dari botol parfum juga berasal dari Mesir sekitar tahun seribu sebelum masehi. Pada waktu itu botol parfum di Mesir dibuat dengan menggunakan kaca sehingga sangat rentang pecah. Ahli kimia pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah adalah seorang wanita bernama Ta Putih. Peracik parfum pertama di dunia ini disebutkan namanya di sebuah tablet batu pada abad kedua sebelum masehi. Dicatat di sana bahwa dia meracik parfum dari campuran bunga-bunga, minyak, dan berbagai rempah-rempah lewangian lainnya. Kemudian dia menyaring semuanya berkali-kali sampai didapatkan cairan murni dengan aroma harum yang menakjubkan. Zaman sekarang parfum dapat kita temukan di mana-mana. Ada yang harganya murah, ada juga parfum untuk kalangan atas dengan harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Untuk membuat isi dari parfum itu sendiri juga tidak bisa sembarangan. Minyak dan parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang mampu menghasilkan bau wangi. Semakin tinggi jumlah presentasi senyawa aromatik dalam kandungan minyak wangi, maka intensitas dari aroma mampu bertahan lebih lama. Minyak parfum perlu diencerkan dengan pelarut karena minyak esensial atau murni mengandung konsentrat tinggi dari komponen volatil yang dapat mengakibatkan reaksi alergi. Penampilan yang baik, rapih, dan harum pastilah dapat menambah rasa percaya diri kita ketika kita harus bertemu dengan orang lain. Harum tubuh memang sangat penting, namun apakah itu berarti hati kita juga seharum tubuh kita? Untuk apa kita memiliki tubuh yang harum jika hati kita dipenuhi iri, dengki, amarah, sehingga menghasilkan bau yang busuk bagi Tuhan? Bukankah firman Tuhan memperingatkan kita untuk selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Dari hati kita muncul segala macam tindakan dan perkataan. Jika hati kita harum, maka perkataan dan perbuatan kita juga akan menjadi harum. Namun, jika hati kita busuk, segala macam perbuatan dan perkataan kita pastilah menyakiti hati orang lain. Puas padalah dan tetaplah menjaga kebersihan hati kita dengan terus mengisinya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mampu mencuci bersih hati kita dan meninggalkan bau yang harum. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, aku ingin memiliki hati yang harum, sehingga bisa terpancar melalui perkataan dan perbuatan yang harum. Kuduskan aku dengan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bapak Sorgawi, aku ingin memiliki hati kita. 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 Kita tetap maju bersama Yesus. Hari-hari ku lalui, bersama Yesus. Suka duka ku jalani, bersama Yesus. Bersoalan, pencobaan, kau ku hadapi. Bersama Yesus, jumlah selamatku. Bersoalan, pencobaan, kau ku hadapi. Bersama Yesus, jumlah selamatku.